Atau takut masalah biaya Padahal biaya yang mahal itu biasanya bukan karena dokternya mahal Tapi pet owner terlambat membawa Sehingga kondisinya memang mengharuskan mendapatkan perawatan lebih ekstra Saya Anthony, ini Devi, ini Aferin Kita habis periksa di Radian Fat & Care Tadi yang satu ini ada bakteri di vaginanya Sama yang satu habis sentik rabies Terima kasih untuk Radian Fat & Care Ditunggu event berikutnya Saran terbaik untuk dia disini yaitu dioperasi, diangkat rahimnya Karena kalau enggak ini menginfeksi nanti Ini masih mau makan? Masih Nah, biasanya nanti kalau udah terlalu lama Nanti dia jadi enggak mau makan Kayak gitu Isinya ini nana semua Kalau kita USG nanti isi rahimnya itu penuh Biasanya isi nana Saran saya dioperasi Asiknya dia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, bersama event ini Kita mengundang Radian Di sini Radian itu Free konsultasi dan gratis Untuk vaksinasi Buat hewan-hampiarannya Halo, nama saya Ami Ini kucing saya Namanya Sapi Tadi anaknya tuh lemes banget Terus tanya ini kenapa Suka berair matanya Katanya sih gak kerepan apa Terus juga Lemes Ya mungkin karena bawaan Dia kegendutan atau apa Yang gak ngerti ya Mau anaknya pemales aja Terus juga Adanya Ini sih ngebantu juga sih Alhamdulillahnya dapet Vitamin Eh, sentik vitamin ya Terus yaudah Sampai ketemu di kunjungan berikutnya Terima kasih Radian Fat & Care Saya Antoni, ini Devi Ini Afrin Kita habis periksa di Radian Fat & Care Tadi yang satu ini ada bakteri Di paginanya Sama yang satu habis sentik rabies Terima kasih untuk Radian Fat & Care Ditunggu event berikutnya Terima kasih Dr. Radian sudah datang di acara kita Ya, kali ini kita temanya Toxio Fungsi P3K untuk hewan-hewan kesayangan kita Oke, siap Sama datang dokter Bersama tim ya Di Pet & Care nya Benar dengan tim dari Radian Channel Dan juga dari Radian Fat & Care Jadi kita ada buka buh juga di ujung Ada seperti biasa Seperti biasa dan luar biasanya pastinya Pastinya Iya dong, jangan yang biasa tapi tidak luar biasa Betul sekali Harus luar biasa karena selalu menghadirkan Apa ya Vaksin-vaksin untuk kesayangan hewan-hewannya ya Betul Dan selalu gratis ya Nah, itu Rasanya rasa kabel Kabel Dan walaupun gratis bukan dianggapnya Vaksinnya tidak kualitas Betul ya dok ya Betul sekali Semuanya sama termasuk pelayanan peperiksaannya juga kita samakan Seperti itu ya Inilah luar biasanya Pet Care nya selalu jiwanya itu sosial ya Nah ini tujuannya apa nih Kalau dari Pet Care sendiri menyediakan fasilitas Pemeriksaan gratis Vaksin gratis Apakah ada promonya atau gimana dibaliknya Pet Care nih? Jadi kami dari Radian Pet & Care sendiri Memang tujuan utamanya kan lebih ke arah edukasi 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 bagaimana caranya orang itu yang pertama gak takut Untuk ke dokter hewan Emang ada yang takut pertanyaannya dok? Ada Banyak sekali orang itu takut ke dokter hewan Serius? Karena mungkin yang pertama belum pernah ke dokter Belum pernah itu survei belum pernah ke dokter Betul Atau takut masalah biaya Wow Padahal biaya yang mahal itu biasanya bukan karena dokternya mahal Empi Pet owner terlambat membawa Sehingga kondisinya memang mengharuskan Mendapatkan perawatan lebih ekstra Jadi ke dokter hewan tidak harus menunggu hewannya sakit Dan untuk konsultasi pun juga bisa Tuh Jadi tidak harus hewannya sakit dulu baru berubah Umumnya dok Kapan sepat harus biar tidak terlambat Tanda-tanda hewan ini harus segera dapat penanganan Oke Jadi tanda-tanda apa yang harus kita perhatikan Apakah hewannya bisa kasih pertolongan pertama dulu Betul Atau harus segera ke dokter hewan Betul Yang pertama adalah dari tingkah laku Perilaku ke hitam Perilaku misalnya Kalau misalnya karakter hewan yang kita pelihara dia aktif Mungkin anjing suka menggonggong kok tiba-tiba dia jadi pendiem Kita harus tanda-tanya Bukan lagi baper ya Bukan lagi baper Atau yang paling mudah kita lihat juga dari mata Kalau mata kelihatan sayu Di sini selaput putihnya agak naik ke tengah Artinya dia sedang sakit Wah Itu cara yang paling mudah kita Deteksi ya Oke itulah kesimpulannya Jadi pastikan Nah hewan kesayangan anda selalu Kondisi yang Tapi kita lupa juga untuk Di check up ya Lebih baik apalagi kalau sudah ada Usia-usia Masih 5 tahun Takut organ-organnya tidak Tidak berfungsi dengan baik Betul ya dok ya Betul sekali Jadi buat teman-teman juga Misal memelihara hewan Apalagi usianya sudah senior Meskipun kondisi kesehatannya Mungkin menurut kita itu Tidak ada masalah Alangkah lebih baiknya Memang dilakukan Pemeriksaan kesehatan rutin Jadi biar tahu secara dini Rutinnya ini berapa kali dok? Berapa kali Misal mau sekedar check up Mau sebulan, dua bulan, tiga bulan sekali Tidak masalah Jadi biar tahu Contohnya ketemu ada karang gigi Bisa tahu harus bagaimana Atau satu tahun sekali Atau enam bulan sekali Untuk pemeriksaan rutin Ada yang berdoa gini Anjing saya mah gak pernah sakit Gitu ya Dokter anjing saya gak pernah sakit Emang itu gak peduli aja dia Sama kayak kita Kita aja Biasanya dianjurkan kan Satu tahun sekali Untuk hidral check up Kadang kita merasanya sehat Gak tahunya itu Bisa ada penyakit jantung Aduh itu udah Hewan pun sebenernya juga sama Jadi kesimpulannya hari ini Kita ketemu dokter Rahadian Kalau Rahadian Nanti berubah jadi Reza Rahadian Rahadian kan Nah ini masih dokter yang luar biasa Yang masih peduli Dengan setiap event Yang diadakan oleh MEMS Hari ini kita mau angkat temanya Tentang P3K Betul ya dok ya Betul sekali Kita bahas nih dok Tentang P3K nih Jadi biar kita bahas Mungkin beberapa Gejala umum yang sering diadapi oleh Kaya pet owner ya Oh yang pet owner Mungkin hewannya Kalau diari Kalau muntah Oh berkaitan dengan yang Ringan-ringan aja ya Ringan-ringan aja Kita bicara yang ringan-ringan aja dulu Yang berat-berat dulu ya Ini yang disini ditemukan Yang bagi Owner-owner tuh anjinya Satu diari Aduh anjinya kenal ya diari Terus begitu Ada muntah kan Ada muntahnya Ditanya Muntahnya kuning gak Atau butuhnya seperti apa Bener ya dok Kalau muntah Kita melihat dari warna Hubungannya bukan dia Karena sakit apa Tapi tergantung dari Kondisi lambung Apakah lambung ada isinya Atau tidak Terus untuk melihat Semisal dia campur makan Artinya di lambung Masih ada makanan Kalau tidak ada makanan Warnanya jernih Atau kekuningan Artinya kondisi lambung Asam lambungnya Semakin banyak Semakin kuning Terus berubah warna Jadi kecoklatan Atau sampai kehitaman Artinya di lambung Sudah mulai ada luka Jadi identifikasinya Ke arah situ Bukan ketika dia Ada muntah warnanya kuning Tiba-tiba kena parvo Atau kena parley Bukan Tapi lebih ke arah Menggambarkan kondisi Di dalam lambungnya Nah Pertolongannya gimana Pertolongannya gimana Yang pertama sama Harus dipuasakan dulu Puasa lagi Betul Puasa lagi Yang kedua Yang sering jadi Kesalahan Owner ketika melihat Hewannya muntah Terus hindari hal seperti ini Kenapa Bisa beragigat fatal Ketika dia mau muntah Kita paksa disuapin Tersedak Maksudnya ke paru-paru Nanti akan infeksi paru-paru Aspirasi pulmonum Namanya Jadi Timbul penyakit lain lagi Yang tadinya tidak ada Menjadi ada lagi Belum lagi Semisal memang kemakan Bayangin kita aja Kita kalau lagi mau Perjalanan Kita juga mau makan Kalau kita makan Pasti makin mual Yang dirasakan hewan pun sama Cuman dia gak ngomong Betul sekali Paling gomong doang Kalau dia sebel gigit Jadi harus puasa Sekarang udah mulai agis Kekalawak nih Ketulai ketularan nih Jadi kalau udah puasa Kalau muntah Pasti mulut rasanya gak enak Karena asam lambungnya naik Jadi Kalau kita Biasanya habis muntah Kita kumur-kumur Kalau mereka kan Jadi temen-temen bisa Pake antiseptik yang bisa Buat kumur-kumur tuh Dianjerin Nanti pake Isu atau kapas Kita bersihkan roga mulutnya Kalau kita takut Beli aja antiseptik yang memang Khusus buat mulut Buat hewan Ada tuh yang spray-spray tuh Jadi biar mulutnya Dia netral Jadi rasa mualnya Berkurang Sambil recover Pencernaannya Betul Sebenernya tahu kan Saya juga beritahu Apalagi dok yang Mau di Berbelajaran Diare sudah Muntah sudah Kalau muntah Disertai diari Wajib segera dibawa ke dokter Nah Kalau ini Jangan menunggu lama Kalau sudah berkoalisi Antara muntah dan diare Segera-segera Harus dibawa pertolongan dokter Betul Alasannya kenapa Karena muntah saja Cairan tubuh keluar Disertai diari Cairan tubuh keluar Dia gak kemasukan makanan Gak kemasukan minuman Cairan makin Makin mengekup Dimunnya nanti Artinya potensi Dehidrasinya akan semakin Makin tinggi Jangan ditunda-tunda Jangan ditunda-tunda Kalau yang dekat lokasi Dengan pet care Segera dibawa Jangan takut Mau keranian pet and care Kita buka setiap hari Buka setiap hari Dan semua hampir ada di Semua ini ya Sekarang ya Lokasi ya Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Timur Kita ada empat Barat ada satu Barat ada satu Utara satu Tangerang dua Bekasi juga ada Bekasi dua Terus di Depok dua Di Jawa Timur ada dua Dan bulan depan Hadir di Palembang Tuh Bulan depan Petra Hadir Buka di Palembang Kita diundang gak ya Diundang Kalau mau datang Tanggal 12 Maret Nah Habib Akomodasi gimana Selamat dong Untuk membukanya di Palembang ya Selain diari tersendiri Muntah tersendiri Kalau digabungin Apalagi yang Kalau misal kita melihat Ternyata dia muntah Atau diarinya Karena keracunan Misal kita kasih racun tikus Atau di rumah Ngasih Sesuatu zat kimia Kita melihat kok dimakan Pertolongan pertamanya apa Perlu diingat Namanya racun Ketika dia masuk ke usus Tidak semuanya itu Menetap di usus Ada yang diserap oleh tubuh Kita hanya bisa memberikan Pertolongan pertama Pada racun-racun Yang posisinya masih ada Di seluruh pencernaan Untuk yang sudah diserap Tidak bisa Macam dikasih susu Dikasih norit Atau dikasih air kelapa Hanya membantu yang masih Di seluruh pencernaan Yang sudah keserap Tidak bisa Itu harus mendapatkan Antidota segera Dan wajib ke dokter Jangan coba-coba Betul Pertolongan pertama Sifatnya bukan Menunda dibawa ke dokter Tapi sambil dibawa ke dokter Kita berikan pertolongan pertama tadi Agar jumlah racun yang diserap Tidak semakin banyak Dan segera dikeluarkan Baik lewat kotoran atau muntah Dok Mau nanya juga nih Karena kasus dia Tadi dibilang dokter itu Ada bakteri Yang kedua Terus ada Apalagi namanya Gijal ya Ada juga yang mungkin Ketika Makanan dok Itu gimana tuh Apa menyebabkan Tiba-tiba Bisa terjadi di hari Tadi misalnya Bukan dokter yang A Karena tidak ada Coba kasih yang dokter B Yang ada reaksinya langsung Pupnya itu kurang bagus Kayak bubur itu Apa yang harus dilakukan Jadi akhirnya Oke jadi Jadi saluran pencernaan Tubuh itu memang sama Tuhan Sudah didesain Sedemikian rupa Ketika ada sesuatu Yang tidak seperti biasanya Dia langsung respon Kira-kira Bisa membahayakan nyawanya dia Sehingga respon alami tubuh Ingin segera mengeluarkan Biar gak keserap nih Oh Jadi itu aja buang-buang ini dong ya Racunnya ya Termasuk ketika ada pergantian pakan Karena formulasi antara satu pakan Dengan pakan yang lain Beda-beda Sama seperti kita Kita gak biasa makan asem Atau gak biasa makan pedas Pasti kurut kita mules Itu respon alamiah tubuh Betul Lantas hal apa yang harus dilakukan Pertolongan pertamanya Sama seperti tadi kasih Puasa lagi Puasa baiknya Tapi kalau semisal Dia diarinya gak intens Langsung gak dipakan Untuk diari dulu Atau makanan yang lama Itu dimix dulu Dengan yang untuk diari Setelah udah mulai normal Jangan langsung Ganti makan baru Dimix setidaknya Minimal selama satu minggu Biar perutnya gak kaget Ya jadi kadang-kadang Karena mungkin udah biasa yang A Karena gak dapet Wah gak makan-makan nih Udah coba aja deh Yang ke B kan sama-sama Harganya sama Misalnya kelasnya sama Tapi malah mengakibat jadi Jadi mengkhawatirkan kan Jadi diari Mungkin sedikit tips Buat temen-temen yang contoh Makanan biasanya Bener-bener gak ada nih Bagi diari dimana-mana Gak ada Mungkin tutup Punya tutup Ada aja cuma Merk yang berbeda Atau varian berbeda Ngasihnya jangan langsung banyak Bertahap aja Bertahap Cuma sedikit aja Yang penting dia makan dulu Jadi perutnya biar gak kaget Atau Temen-temen juga bisa Makanannya sambil diberi ager-ager Ager-ager yang tanpa rasa Dia kandungan seratnya tinggi Untuk meminimalisir Terjadinya diari Oke Itu tipsnya dari dokter Terjadinya diari 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 Terjadinya diari